Tema malam hari ini adalah penggembalaan atau menghayati penggembalaan. Apa yang diperintahkan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus V akan kita pelajari. Ini surat Petrus. Petrus dalam Alkitab itu ada tokoh-tokoh penulis kitab, ada Paulus, ada Petrus, ada Yohanes. Nah ini Petrus, kita lihat ciri-cirinya Petrus. Saya minta tolong asingnya, kok nyemprot ke samping saya. Kita akan melihat ciri-ciri Petrus. Ada orang, ada teolog yang mengagumi Paulus. Karena sadari sejak semula dia seorang terpelajar, teolog, dan dia rela menderita, rela kenosis, menjadi seperti Kristus. Ada, tapi ada juga teolog-teolog atau orang-orang yang mengagumi Petrus, salah satunya saya. Kenapa? Karena saya banget, saya bukan orang akademis. Saya lebih ngiri Petrus sebetulnya, bad boy. Masa lalunya, dablek. Masa lalunya, dablek. Petrus begitu kan, lalu pasang surut imannya ketara banget. Tetapi saya melihat ada yang mengagumkan di sini. Bahkan ada kesan, ini penilaian saya subjektif. Ada kesan, Petrus ini dalam sikap hatinya bisa dikatakan seimbang atau melampaui Paulus. Menurut saya, masing-masing orang kan punya sudut pandang. Tapi kita lihat nanti, kenapa dia bisa begitu. Kita akan baca ya, 1 Petrus 5, ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 5, ayat 1 sampai yang ke-11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan dapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu seolah, berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokokan kamu, sesudah kamu menderita sekian lamanya, seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Pak Enlu. Bapak-Ibu, sekotbah-kotbah umumnya membahas tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus, sehingga bisa diteladani masing-masing orang. Enak, kalau kotbah tentang Yesus. Tapi kalau ngomong tentang penggembalaan, ini ngomong tentang kita. Saya takut sebetulnya, saya males sebetulnya ngomong penggembalaan. Kenapa? Kalau memuji diri dianggap, kalau ngomong kesaksian motivasi dianggap memuji diri, kalau menegur dianggap menghakimi, ini ngomong tentang kita, ngomong penggembalaan itu ngomong tentang kita. Saya enggak suka sebetulnya, takut orang salah paham. Tetapi mau enggak mau. Karena model kotbah di tempat ini, kita membahas satu kitab selesai, satu kitab selesai, mau enggak mau. Pasal ini, ayat ini harus saya jelaskan. Mau enggak mau Bapak-Ibu, saya enggak mungkin memberi contoh pendeta lain. Kalau jelek menghakimi, nanti kalau baik dianggap mengkultuskan. Saya enggak mau. Akhirnya mau enggak mau, saya yang akan ngomong. Nah, saya harap Anda enggak salah paham. Begitu juga dengan Anda. Saya kan enggak mungkin, istilahnya nuduh Anda satu per satu. Itu juga enggak baik. Tetapi mau enggak mau, saya harus ngomong. Di tempat ini lebih kurangnya apa? Nah, ini jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami. Ini gambaran jemaat. Jemaat gitu ya. Anggap saja Petrus ngomong untuk kita. Amin. Asli males. Tapi mau enggak mau Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Rasul Petrus saat di Roma, dia mendengar jemaat di Asia Kecil, sedang dianiaya. Ia menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil untuk dinasehati. Jadi Petrus saat itu ada di Roma. Kita baca yuk. Pasal 5 ayat 13. 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Lupa itu Babylon, bukan Roma. Bapak-Ibu, Petrus seumur-umur enggak pernah ke Persia. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon. Babylon ini metonimnya Roma. Jadi Petrus ada di Roma. Roma itu disebut Babel Besar oleh orang-orang Kristen saat itu. Babel Besar. Ingat yang di Kitab Wahyu, Babel Besar, Babel Besar itu Roma. Harus tahu istilah-istilah zaman itu supaya enggak ngarang. Oh Babel Besar Amerika Pak. Bukan Babel Besar, Babylonia itu Roma. Jadi pada saat itu Petrus ada di Roma. Berarti saat itu sekitar tahun 64 mendekati dia disalib, mendekati dia disalib terbalik oleh Nero. Dia memberi pesan kepada jemaat di Asia Kecil. Petrus menyebut dirinya seorang teman penatua. Dia enggak menyebut dirinya rasul. Dia menyebut dirinya teman penatua. Ini menyilatkan partisipasi bersama dengan. Petrus tidak menegaskan otoritas kerasulannya. Dia tidak merasa lebih tinggi dari penatua atau gembala lokal. Namun, gembala lokal atau jemaat jelas paham. Dia senior. Ngeri maksudnya? Ini loh yang saya anggap lebih baik. Dia tidak merasa lebih tinggi dari gembala-gembala lokal. Aku rasul. Diutus Allah. Enggak. Dia ngomong, Aku teman penatua. Aku rekan pelayananmu. Keren enggak? Ini yang saya lihat hati seorang pemimpin. Hati seorang gembala. Dia enggak merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena dia tahu dia sama-sama manusia. Tapi yang jelas, gembala lokal atau jemaat lokal tahu dia rasul. Ini enggak bisa dipungkiri. Hal ini akan tampak dalam nasihat-nasihatnya yang akan kita pelajari nanti. Petrus menjelaskan, Kristuslah gembala. Kita baca yuk. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab kamu dulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Siapa gembala dan pemelihara jiwa? Allah sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah gembala agung. Petrus dan penatua-penatua yang lain adalah gembala, gembala kecil, anak buah. Jadi harus dipahami. Petrus menyebut Yesus dengan istilah gembala yang tertinggi. Berarti ada gembala-gembala rendah, gembala-gembala kecil. Jadi Yesus gembala agung dan dia beserta penatua lokal adalah gembala bawahan. itu hatinya Petrus. Jadi Petrus memberi surat. Jadi surat 1 Petrus ini untuk gembala sebetulnya. Supaya gembala ini menyampaikan apa yang diajarkan kepada mereka dan disampaikan kepada jemaat. Petrus menasihati para pemimpin setempat, pemimpin lokal untuk bertindak dan hidup sesuai dengan kebenaran. Pesan terakhir Petrus sebagai gembala senior dalam surat ini ditujukan kepada penatua agar menggembalakan dengan benar. Menggembalakan dengan benar itu seperti apa? Nah ini Satu Jangan dengan paksa tapi suka rela. Seorang gembala tidak boleh menggembalakan dengan terpaksa. Seorang gembala harus dengan rela menggembalakan. Sadar bahwa pengembalaan adalah panggilan Tuhan. Paket hidup yang harus diselesaikan. Bapak Ibu pesan Petrus untuk gembala lokal untuk saya. Saya tidak boleh menggembalakan Anda dengan terpaksa. Saya harus dengan suka rela. Bapak Ibu gembala ini kan juga manusia. Pasti ada rasa terpaksa rela suka cita pasti ada. Bagaimana kondisi sebuah jemaat supaya gembala ini dengan rela menggembalakan dengan tidak terpaksa itu kadang-kadang tidak bisa ideal. Betul maksudnya ya. Kadang-kadang melihat ada jemaat tidak mau digembalakan gembala ini perasaannya bagaimana? Bisa dengan rela hati atau suka cita? kalau jemaatnya tidak mau digembalakan Halo? Paham maksudnya ya? Tidak merasa digembalakan tidak mau dengar suara gembala kelihatannya tidak di tidak disukai tidak dianggap dianggap remeh bisa saja kan? Kira-kira perasaan gembala bagaimana? bisa tidak sukarela bisa tidak tidak terpaksa gembala juga manusia ini saya ngomong bukan di sini untuk di sini saja di semua tempat pasti seperti itu di sinilah kita harus tahu diri di sinilah kita harus mawas diri masing-masing harus introveksi saya tidak ngomong gembala pasti benar tetapi hal seperti ini pasti muncul nah pesan petus untuk gembala kamu harus sukarela tidak boleh terpaksa apapun kondisinya berat tidak kira-kira kadang-kadang saya lihat saya lihat kadang-kadang gembala itu pakai topeng supaya masih merasa dikasihi padahal dia merasa tidak dikasihi sesungguhnya tapi dia pakai topeng dan merasakan kasih padahal dia tidak dikasihi ada kan seperti itu ini harus disadari Bapak Ibu makanya tema malam ini menghayati penggembalaan penggembalaan itu rumit bukan hal mudah untuk rela hati bagi gembala yang tidak berada di komunitas yang tidak menghargai pelayanannya tidak mudah untuk rela hati malas ngerti ini tak tinggal ya ada kan perasaan-perasaan seperti itu pasti ada malas Tuhan dikandane gak iso ada tidak menghargai pelayanannya tidak mempercayai ajarannya jelas situasi ini tidak nyaman namun tetap harus dijalani dengan rela sebagai hamba gembala agung pendeta harus berpikir pendeta itu harus berpikir gembala itu harus berpikir aku ini hambanya Tuhan kamu diutus di sebuah komunitas lakukan saja dengan rela gak usah melihat jemaat itu menerima kamu atau tidak menerima kamu ini prosesnya pendeta ngerti maksudnya berusaha menghayati kamu itu hamba Allah diutus Allah melayani jemaat lokal perkara jemaat lokalmu tidak terima kamu tidak menghormati kamu itu bukan urusanmu yang pasti lakukan tugas penggembalaan dari Tuhan makan perasaan gak kira-kira ini fakta Bapak Ibu ini fakta dulu saya tidak menyadari ini dulu saya tidak menyadari ini dulu sebelum saya jadi gembala saya tidak menyadari ini tetapi kenyataan ini ada dimana-mana bahkan saya melihat ada gembala-gembala yang akhirnya menggadaikan harga dirinya karena berusaha disukai oleh jemaat ada yang kedua nasihat Petrus untuk gembala penggembalaan tidak untuk mencari keuntungan pribadi tetapi tetapi tetaplah semangat halo kalau Anda buka toko pagi hari kalau Anda mulai bekerja apapun pekerjaan Anda di pagi hari Anda suka cita kenapa karena ada keuntungan hari ini hari ini aku buka toko kira-kira rame enggak ya ya Tuhan semoga rame betul enggak suka cita tapi bagi manusia dalam mengembalakan bagi seorang pendeta dalam mengembalakan tidak boleh ambil keuntungan bisa enggak suka cita enggak boleh ambil keuntungan harus suka cita tekan di cara itulah perjuangannya seorang pendeta haleluya puji Tuhan enggak itu apa-apa tapi kudus senang ini kenyataan Bapak Ibu coba saya saya tanya sama Anda semua bisa enggak suka cita melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Anda apalagi mengalami tantangan yang tidak enak masalah yang tidak enak kita mengerjakan sesuatu bermasalah rumit sulit tapi menguntungkan masih ada enaknya rumit sulit enggak ada untungnya bisa enggak suka rela Bapak Ibu pendeta itu manusia jadi pasti ada perasaan apa jadi pasti ada perasaan enggak semangat aku sudah bersusah bahaya aku sudah berusaha yang terbaik dengan dengan kemampuannya tetapi enggak dianggap padahal enggak cari untung bagaimana perasaannya sekali lagi ini bukan curhat makanya saya males ngomong kayak begini ini kenyataan yang ada hal ini tidak mudah bagi seorang yang memiliki kebutuhan hidup manusia maksudnya sebagai suami sebagai orang tua tidak mudah Bapak Ibu jadi idealnya memang gembala itu harus mati sebelum mati idealnya gembala lebih baik hidup sendiri enggak usah kawin enggak usah punya anak itu lebih ringan makanya di gereja sebelah tidak boleh kawin tidak boleh punya anak itu lebih ringan bagi dia untuk tidak kepleset tetapi bagi pendeta Kristen yang punya istri punya anak itu mudah kepleset kebutuhan hidupnya akan menghibit dia sehingga dia menggadehkan idealismenya kebutuhan hidupnya akan membuat dia jual diri kepada jemaat kaya mungkin enggak itu mungkin makanya beberapa gereja yang anda bisa cari sendirilah banyak gembala-gembala yang mantuk-mantuk sama orang kaya ini kan tidak boleh sebetulnya bukan anti orang kaya tetapi benar nyatakan benar salah nyatakan salah apa adanya bukan disetir orang kaya kan seperti itu Bapak Ibu saya bersyukur disini orang kayanya enggak nyetir tetapi bukan berarti sebagai manusia saya enggak ada sungkannya kadang-kadang ya sungkan kan cuman bagaimana saya mempertahankan marwah pendeta marwah hamba Tuhan tetap benar itu enggak mudah Bapak Ibu saya tahu orang-orang disini jemaat disini mengasih saya tetapi saya harus menjaga kebenaran jalan lurus idealisme seorang hamba Tuhan saya enggak pernah minta kepada Anda saya enggak pernah ngutang kepada orang kaya disini bukan berarti saya enggak punya kebutuhan banyak kebutuhan banyak emangnya enggak cukup dulu cukup hari-hari ini inflasi begini enggak cukup tetapi saya bertahan untuk tidak ngutang kepada orang kaya disini kenapa saya berusaha lurus saya berusaha ngomong benar apa adanya tetapi kalau saya ngutang saya kirim proposal saya minta bantuan terhadap orang kaya kira-kira bisa enggak saya ngomong dengan jujur dan tulus benar katakan benar salah katakan salah bisa kalau saya punya hutang halo enggak bisa sungkan gembalanya bisa istri gembala belum tentu bisa cok keras-keras pasungkan lo kan ngono kalau saya ditawari pak kalau butuh ngomong ya terima kasih atas perhatiannya tapi saya tidak mungkin melakukan itu kenapa saya harus menjaga mimbar saya tetap mimbarnya Tuhan penggembalaan itu tidak mudah Bapak Ibu kelihatannya mudah teknis mudah tapi hati ini cekot cekot amin halo jangan tegang jangan tegang saya lagi jangan salah paham jangan tegang setidaknya dengan memahami ini kita masing-masing mengerti harus berbuat apa itu harapannya dulu saya sebelum jadi pendeta tukang mengkritik pendeta yang kirim proposal ngomong di mimbar beriman tetapi proposal minta duit kalau saya lakukan itu berarti saya sama saja Tuhan kau tahu kebutuhanku tapi aku enggak mau minta-minta kalau gitu ya terserah akhirnya serahkan diri sama Tuhan engkau gerakkan orangnya tergerak puji Tuhan engkau tidak gerakkan ya diem atau engkau gerakkan orangnya tidak tergerak ya puji Tuhan padahal kebutuhan banyak bisa tetap semangat harus harus itu sebabnya Tuhan banyak pilih orang-orang merah jadi pendeta wani mati wani nabrak tembok kenyataan itu saya akui Bapak Ibu dalam hidup penggembalaan naik turun tapi saya ingat para rasul hidupnya juga sulit bisa jalan terus itu yang saya pikirkan masuk gini aja kamu kalah bangkit lagi jalan lagi lakukan lagi bukan berarti tidak ada masalah Bapak Ibu dikuat-kuat tetap semangat meskipun tidak ada keuntungan meskipun kebutuhan diri diabaikan namun harus tetap semangat memperhatikan keselamatan jiwa jemaat seorang gembala tidak boleh menggunakan penggembalaan sebagai lahan mencari untung pribadi penggembalaan bukan perusahaan pribadi atau perusahaan keluarga besok gereja ini juga bukan untuk anak-anak saya apalagi anak saya tidak mau jadi pendeta malu tidak mau kemarin sudah telpon pahalagi pulang tidak mau jadi pendeta pulang musik mau dipaksa pikiran dulu tenangkan diri dulu jangan buru-buru kalau memang kamu tidak betah memang tidak ada panggilan di situ pulang tidak apa-apa papa terima iya kan bukan perusahaan keluarga bapak ibu tidak akan saya turunkan sama anak-anak saya apalagi anak saya tidak minat benar di STT kan ada program pengutusan aku tidak mau diutus tidak minat tidak tertarik dengan dunia pelayanan kenapa dia sedikit cerita banyak munafiknya bagaimana saya harus meluruskan pandangan pendeta pandangan orang tentang pendeta yang sudah miring kalau saya ikut-ikutan iya anak saya melihat saya juga munafik betul enggak banyak munafiknya bapak ibu jangan dipikir tidak ada munafiknya banyak munafiknya iri dengki senggol kiri senggol kiri senggol kiri senggol kanan omongnya kotor cabul tetapi kalau nyembah kiri kiri wala waziki nama nama senggol kiri apa kayak gitu banyak munafiknya apa ya sudah kalau kamu tidak suka jangan dipaksa papa juga tidak memaksa kamu jadi pendeta pulang silahkan pulang pikiran lagi ya pikiran yang pikiran dengan tenang dulu saya cuma bisa berkata seperti itu seorang gembala tidak boleh menggunakan penggembalaan sebagai lahan mencari keuntungan pribadi tidak boleh saya tidak boleh memperalat Anda saya tidak boleh punya niatan cari untung punya jemaat kaya tidak boleh tidak boleh memanfaatkan orang kaya di tempat ini tidak boleh jadi kalau saya tidak minta tolong harap dipahami bukan saya sombong tetapi saya tidak boleh cari untung bersyukur saya ada orang-orang yang secara rutin terbeban atas hidup saya transfer gitu ya terima kasih atas kesadarannya saya bersyukur sekali saya bersyukur sekali itu membantu saya satu kebutuhan hidup kedua saya tidak harus minta tolong saya tidak harus melacur minta tolong halo ini posisi pendeta yang serba sulit tidak boleh cari untung tetapi harus tetap semangat oke selanjutnya penggembalaan tidak dengan memerintah tetapi memberi teladan seorang gembala bukanlah bos tidak boleh memerintah atau memaksa jemaat namun memberi teladan bagi jemaat saya tidak boleh memerintah anda saya harus memberi teladan ayo ya begini begitu begini tidak bisa saya yang harus memberi teladan namun hal ini bukan pekerjaan ringan sebab tidak semua jemaat mau menjadikan gembala lokal sebagai teladan halo benar apalagi gembalanya lebih mudah ah junior pengalamanmu masih jauh dianggap rendah bukan hal mudah meskipun seorang gembala sudah berusaha kalau kayak Pak Airas enak udah senior kalau junior enggak mudah kalau senior 30 tahun pelayanannya sudah banyak yang diperbuat dilihat enak kalau junior belum ada yang diperbuat seolah-olah padahal dia sudah makso sudah berusaha tetapi apa daya gembalanya miskin tidak bisa bantu sini tidak bisa bantu sana tidak tampak perbuatan baiknya apa yang mau diteladani bahkan seandainya bahkan seandainya berbuat baik seorang gembala yang benar enggak akan pamer pasti diem-diem apanya yang mau diteladani seperti itu kalau orang kalau jemaat itu tidak benar-benar dekat dengan dia memahami sampai dalam yang dilihat kan cuma tampilan luar padahal kalau sudah tahu kebenaran ini semua masalah batin halo apalagi kalau gembala lokal dibanding bandingkan dengan gembala senior nah kok dibanding banding ke ada lagunya dibanding banding ke fair yang senior sudah 30 40 tahun pelayanan yang di gereja cuma 5 tahun 10 tahun belum sampai tidak direken siapa sih jujur sebagai manusia pasti muncul yang seperti itu sadar maupun tidak sadar tetapi sebagai gembala hamba Tuhan harus tetap semangat harus tetap ngasih teladan itu sebabnya Petrus tidak merasa perlu dianggap lebih tinggi dari gembala lokal tidak perlu bagi Petrus bagi Petrus gembala lokal yang diberdayakan ya menasihati kepada jemaat untuk tunduk pada gembala lokal bukan kepada Petrus karena setiap diwil karena di setiap gembala karena di setiap penggembalaan di setiap wilayah punya masalahnya masing-masing dimana Petrus tidak bisa nangani pasti yang nangani gembala lokal jadi antara gembala lokal dan jemaat harus klik sebetulnya harus menyatu harus saling percaya itu hebatnya Petrus penggembalaan adalah pengabdian Bapak Ibu penggembalaan bukan tempat mengaktualisasi diri seorang gembala tidak tidak perlu mengejar popularitas di tempat ini saya tidak perlu mengejar popularitas saya lebih baik dari pendeta A saya lebih baik dari pendeta B tidak penggembalaan adalah tempat mengabdi seorang hamba kepada Tuhan bagi seorang gembala lokal gereja ini adalah tempat dia mengabdi kepada Tuhan tidak perlu pamer tidak perlu merasa lebih baik Tuhan yang harus dipuaskan bukan dirinya sendiri itu loh pesan-pesannya Petrus kelihatannya tidak berat tetapi secara psikologi saya kasih tahu berat Bapak Ibu berat apalagi kepanjaan jemaat sudah melihat gembala senior multi talent canggih gembala lokal tidak dianggap itu masuk akal tapi Petrus tidak ngomong seperti itu Petrus ngomong apa kepada jemaat jemaat yang disitu dikatakan orang muda tunduklah kepada gembala lokal tunduklah kepada yang dituakan itu pakai bahasa presbuteros tunduk hupotaso artinya taat hormati jadi menurut Petrus di satu sisi gembala tidak perlu mencari penghormatan tetapi di sisi lain jemaat punya kesadaran untuk menghormati gembala itu perintah Petrus itu ajaran Petrus keren enggak Petrus tidak mengajarkan hormati aku aku senior enggak hormati gembala lokalmu itu Petrus yang ngomong ya bukan saya saya cuma menyampaikan karena saya sudah bisa menyikapi Bapak Ibu saya sudah bisa menyikapi dulu awal-awal kalut memang cuman semakin hari semakin saya bisa menghayati aku hambamu Tuhan enggak peduli orang ngomong apa sakar pe nah untungnya saya orang isi going untungnya saya orang cuek gitu ya gembala tidak perlu merasa lebih tinggi dari jemaat betul enggak betul enggak saya tidak perlu merasakan saya tidak perlu merasa dipanggil Pak Gem istri saya panggil Bu Gem apa mana kayak begitu enggak perlu jemaat tahu kok ya kan gembala tidak perlu merasa lebih tinggi dari jemaat namun jemaat harus tahu bagaimana menghargai si pencari rumput yang hijau untuk domba-dombanya saya bukan gembala agung Bapak Ibu saya angon saya hambanya gembala yang cuman nyari rumput saya ekor domba pasti tahu siapa yang memberi makan berikutnya Petrus menasehati jemaat untuk saling menghormati dengan yang lain jemaat hidup bersama jemaat hidup berkomunitas berkelompok sudah seharusnya saling menghormati jangan merasa satu dengan yang lain lebih tinggi harus lebih dituruti tidak boleh sudah seharusnya jemaat mendahulukan kebutuhan yang penting dan mendesak bukan ego masing-masing inilah penggembalaan di tempat inilah ego kita dibentuk di tempat inilah pola pikir kita dibentuk untuk bisa ngalah untuk bisa merelakan bagi orang lain amin jadi inilah penggembalaan penggembalaan bersifat komunitas mandiri yang namanya penggembalaan itu tidak ada namanya gereja cabang itu tidak ada sebetulnya yang namanya gereja awal mula kekristenan itu sifatnya lokal mandiri sistem kepausan itu kemudian kemudian di kemudian hari baru ada sistem kepausan meskipun ada keyakinan bahwa Petrus itu paus pertama katanya ya tidak apa-apa tapi sebetulnya tidak di setiap gereja di wilayah Asia kecil di wilayah jajahan Romawi gereja-gereja itu mandiri Bapak Ibu sehingga perlu bagi gembala senior seperti Petrus ini memperkokoh atau mendukung kemandirian lokal tidak tergantung sama Petrus kamu masing-masing harus belajar masing-masing harus sepakat masing-masing harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tidak bisa dikit-dikit Petrus datang tidak mungkin itu Petrus mendorong memberdayakan memaksimalkan gembala lokal sebagai gembala senior Petrus memastikan gembala lokal bisa menggembalakan dengan baik dan benar ini loh Petrus dia memberdayakan gembala lokalnya supaya masing-masing jemaat bisa mandiri Petrus dengan rendah hati kamu tidak perlu ke aku tunjuklah pada gembalamu pada yang kamu tuakan di sana dulu gembala itu kebanyakan tua semakin tua semakin bijak dulu seperti itu Bapak-Ibu Petrus meminta jemaat menghormati gembala atau penatua lokal sehingga terjadi jemaat yang kuat saling percaya kalau tidak ada saling percaya tidak mungkin kuat yang ada rasa curiga amin Bapak-Ibu ini perlunya ini perlunya ini ajaran Petrus Petrus meyakini penghakiman telah dimulai dimulai dari gereja di rumah Allah ya kita sudah dengar kemarin bahkan Petrus mengatakan jika orang benar hampir-hampir tidak selamat atau dengan kata lain jika orang gereja hampir-hampir tidak selamat apakah yang terjadi dengan orang fasik dan berdosa penggembalaan ini bukan hal sepele penggembalaan ini jadi wadahnya Tuhan untuk memastikan setiap jiwa selamat Bapak-Ibu bukan sekedar gereja ini bukan sekedar ada untuk berliturgi bukan untuk memastikan setiap jemaat siap menghadapi penghakiman harus fokus sama ini bukan tidak boleh punya kegiatan tapi kalau kebanyakan kegiatan distrak tidak fokus akhirnya lupa yang dikejar gereja hanya mempesona membuat rame supaya hadir supaya meriah selebrasinya distrak tidak pada relnya jadi gereja adalah wadah lokal untuk mempersiapkan jemaat belajar memahami firman Tuhan hidup saling menopang dalam ujian dalam masalah yang muncul setelah bersiap menghadapi penghakiman itu gereja jangan ada visi lain gereja ada hanya untuk itu mempersiapkan jemaat menghadapi penghakiman kecuali anda tidak percaya penghakiman pasti selamat sekali selamat tetap selamat tidak perlu belajar tidak perlu praktek saling mengasihi tidak perlu bahkan tidak perlu ke gereja kalau sudah selamat betul kan cara berpikirnya begitu kalau gereja ini tetap ada kenapa karena keselamatan itu bisa hilang jika tidak dikerjakan halo Bapak Ibu kalau ini tidak dipahami gereja ini jalannya tidak lempeng gereja ini tetap sendat sendat harus saling memahami yang hadir ke sini seharusnya bertobat tujuannya bertobat harus punya kesadaran bertobat karena gembalanya tidak boleh maksa tidak boleh memerintah betul tidak datang kamu Pak kalau tidak datang minggu depan bayar perpuluhan tidak kan tidak bisa kan seperti itu harus punya kesadaran sendiri karena gembala tidak boleh memaksa tidak boleh memerintah disebut wadah lokal sebab masalah lokal tidak dihadapi oleh orang luar di luar jemaat apalagi luar kota tidak mungkin tidak mungkin masalah komunitas lokal dihadapi bersama oleh anggota komunitas itu sendiri betul tidak pengajaran Bapak Ibu bisa dari jauh lewat Zoom bisa lewat Youtube bisa tapi pendampingan tidak bisa dari jauh makanya gereja itu harus kompak harus sehati harus saling percaya harus saling memperhatikan menghargai harus ada kebersamaan harus ada gereja gereja ini gereja baru saya maupun Pak Tony tidak terbiasa jadi gembala kan makanya di gereja ini ada dua gembala bagi tugas satu saya teologis dua teknis agar pengajaran dan pendampingan bisa jalan bersama tujuannya itu jadi jika seorang gembala tidak memberi dampak positif Bapak Ibu pelayanannya tidak dirasakan oleh jemaat apalagi tidak dipercaya atau hanya dianggap sebagai benalu maka seorang gembala seharusnya koreksi diri kalau semua berpikir seperti itu tetapi kalau sebagian tidak sebagian menganggap seperti itu ya itu bisa jadi subyektif jadi kalau perlu dievaluasi tidak apa-apa dievaluasi tidak apa-apa nah ini untuk gereja-gereja tertentu gereja-gereja karismatik pantai kosta itu sulit karena gereja itu seolah-olah kan milik sendiri kan kalau kamu tidak cocok tidak usah datang metuo kan gitu tapi ada beberapa gereja yang jemaat berperan jemaat berperan penatua berperan jemaat berperan akhirnya bisa ber akhirnya bisa ngumpul bisa ngasih penilaian kalau tidak pas ngomong sama sinode ini pendeta bisa dicopot ada yang seperti itu gereja ini meskipun karismatik pantai kosta tapi kelihatannya seperti yang nomor dua karena gereja ini mulai dari kebersamaan silahkan koreksi saya tidak apa-apa silahkan evaluasi saya pernah dulu usul Pak Tony jika saya tidak bermanfaat jika jemaat tidak membutuhkan saya silahkan ambil alih Pak atau jadikan saja jemaat online langsung ke pusat pasti dilayani kok tidak perlu sungkan jangan sampai saya menghampat pertumbuhan rohani jemaat lebih baik saya yang mundur itu kalimat bukan ambul-ambulan tetapi demi pertumbuhan jemaat silahkan itu juga itu juga mau hal itu pernyataan saya itu juga mau saya gini pernyataan itu juga saya sampaikan untuk menyatakan bahwa saya tidak punya kepentingan pribadi atas gereja ini tidak tidak ada kepentingan pribadi saya sebelum saya jadi pendeta saya sudah mengerti kebenaran cukup sehingga pada saat saya jadi pendeta saya sudah ngomong sama istri saya siap tidak melayani Tuhan siap tidak tidak punya apa-apa ya tetapi gereja ini tidak akan bertumbuh Bapak Ibu jika antara jemaat dan pendeta gembala tidak saling percaya makanya saya berani mengoreksi diri dan saya minta dievaluasi ya tetapi jika saya masih membawa dampak positif masih dipertahankan gitu ya ayo bertumbuh bersama itu yang penting sebagai gembala berusaha memberi makanan yang bergisi ayo dimakan ayo didengarkan ayo dihayati kita harus punya kesadaran Bapak Ibu harus sebagai gembala sebagai gembala saya tidak boleh terpaksa dan sebagai jemaat Anda tidak boleh terpaksa juga menerima penggembalaan aku terpaksa saja nih DGSI Banyuwangi tidak cocok aslinya jangan kalau itu perasaan Anda ya Anda harus koreksi tetapi kalau itu bukan perasaan Anda saja dan perasaan semua jemaat ya silahkan evaluasi saya tidak ada masalah saya harus terbuka karena saya belum jadi hamba yang baik atau mungkin saya juga ada hamba yang baik tetapi visi misinya atau keinginan Anda sudah berbeda bisa saja kan ini tidak tidak akan membawa pertumbuhan itu maksud saya tidak akan membawa pertumbuhan yang membawa pertumbuhan itu jika saya rela melayani dan Anda rela dilayani semua punya kesadaran amin Bapak Ibu gereja adalah wadah bagi orang yang mau dewasa tidak perlu disuruh untuk dewasa apalagi diancam sudah bukan waktunya kita kan bukan SD SMP SMA harus punya kesadaran untuk bertumbuh kita harus jujur Bapak Ibu bahwa Alkitab itu multitafsir kitab suci tidak dapat menjelaskan dengan jernih hakikat Tuhan tidak bisa menjelaskan transcendensi sosok yang kita sebut Allah bahkan saat kita mengerti Alkitab dan memahami Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan Tuhan tetap sosok yang buram dan samar gereja idealnya menjadi sekolah Alkitab tetapi se-ideal-idealnya tetap tidak bisa memahami Tuhan yang misteri berarti kalau gitu gereja untuk apa Pak untuk mengubah kodrat kita tidak boleh fanatik dengan berbagai macam konsep tentang Tuhan itu pemberhalaan Alkitab yang pasti punya standar moral yang harus dimiliki orang percaya itu yang harus kita kejar yang bisa kita lakukan adalah melakukan kehendaknya sebab manusia akan dihakimi menurut perbuatan menurut moralnya karena dari moralnya akan lahir perbuatannya manusia tidak dihakimi menurut teologinya tidak gereja harus jadi sekolah Alkitab betul tapi itu bukan tujuan itu hanya sarana supaya manusia bisa mengembangkan diri semakin berkodrat ilahi makanya butuh kemauan kesadaran untuk berubah tidak perlu ribut masalah teologi monotis politis trinitarian dari satu Alkitab multitaskir punya ayatnya masing-masing kita perlu belajar itu perlu tetapi bukan tujuan tujuannya apa kita berubah amin Bapak Ibu jadi yang dibutuhkan di sini pendewasaan penggembalaan yang benar berusaha mewujudkan manusia ilahi semaksimal mungkin semaksimal mungkin sesuai apa yang dinyatakan Tuhan meskipun pemahaman tentang Tuhan masih jauh dari sempurna masih misteri kita terus belajar mengenal Allah tidak salah tetapi jangan lupakan memaksimalkan diri menjadi manusia ilahi karena tujuan Allah mengadakan gereja supaya manusia siap saat dihakimi nanti perkara sudah dihakimi lolos penghakiman tanya Tuhan sendiri Tuhan yang benar asli ini gimana iya kan jadi yang perlu pembentukan diri dulu itu tujuannya yang perlu pembentukan belajar harus tetapi jangan itu saja dan akhirnya gereja jadi apa ya kapal perang untuk menyerang gereja lain yang doktrinya beda bukan itu gereja bertujuan gereja dibentuk bertujuan untuk mengenal Allah betul tetapi yang utama untuk berubah seperti yang Allah kehendaki ini kan dua hal yang berbeda mengenal Allah semakin mengenal Allah seharusnya kita semakin baik seharusnya idealnya tetapi kenyataannya kan tidak begitu ada yang lebih utama dari diadakannya gereja yaitu manusia berubah sesuai kehendak Allah menjadi manusia ilahi Alkitab bukan Alkitab tidak hanya cerita tentang siapa Allah dan bagaimana Allah tetapi untuk apa Allah menciptakan manusia dan bagaimana manusia harus hidup ini lebih penting daripada ngobok-ngobok surga belum tentu sampai kalau kita fokusnya malah ke surga obok-obok diri kita amin Bapak Ibu itu tujuan manusia tujuan gereja diadakan itu tujuan keselamatan tidak salah mengenal Allah tetapi kita tahu betapa sulitnya Allah dipahami bahkan ada sebuah kalimat kalau Allah mudah dipahami dia bukan Allah halo berarti apa pahamilah diri anda masing-masing pahamilah sesamamu manusia itu lebih penting itu membuat anda menyatu dengan Allah itu lebih penting amin ayo kita belajar menghayati penggembalaan supaya dalam bergerja kita tidak salah tujuan saya rasa cukup kita tutup dalam doa ya